Sarapanku sudah siap. Hai, Ma. Selamat pagi, sayang. Aku akan buatkan semangkuk sereal favoritmu. Semua yang dibutuhkan anak yang sedang tumbuh. Tidak lupa susunya. Selamat makan. Sereal, iuh. Kamu tuh ya. Apalagi yang kita punya. Oh, semangkuk buah yang sehat. Cocok nih. Ini dia. Coklat? Seriusan deh. Siniin. Makan buah itu. Buah? Tapi aku nggak suka. Aku maunya coklat. Dan bersihkan dulu wajahmu. Hmm, bermain cacin. Kok bisa? Dari mana? Entahlah. Siniin. Baiklah. Ini tempatnya di tong sampah. Aku lakukan yang terbaik untuknya. Hmm, apa itu? Oh, itu memberiku ide. Isi cetakan kue dengan puri buah. Gunakan beragam jenis buah seperti apel dan stroberi. Setelah cetakannya penuh, masukkan stik es krim. Letakkan di freezer untuk membekukannya. Keluarkan dari cetakan dan letakkan di cetakan yang lebih besar. Tuangkan susu sampai menutupi seluruh bagian esnya. Masukkan kembali ke freezer. Lapisi es lolinya dengan coklat. Lalu taburkan mesis. Sarapan es loli sehat dan berkisi. Kamu nggak mau serela atau buah? Gimana kalau kamu coba ini? Hah, untukku? Haha, keren. Ini memang sarapannya yang terbaik. Ini enak banget, Mal. Dan mereka hidup bahagia selamanya. Tidur nyenyak, sayang. Dia manis banget. Aku harus pelan-pelan. Bunyi apa tuh? Mami! Halo? Nyam, 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 nyam. Buat apa-apa pisau. Terasa di surga. Lagi? Oh-oh. Hmm, mama bisa jelasin kok. Haduh, Mami. Lagi-lagi. Pakai ini aja. Lepas botol air dari dispenser. Terus tuang nutellanya. Segitu cukup lah. Pasang dispenser ke botolnya. Nah, Mami ngiler kan? Balikin dispenser dan taruh sepotong roti di bawahnya. Terus tekan aja. Snack lezat bebas kotor. Hmm, pesawatnya datang. Jangan main-main. Ah, sorry, Mi. Enak, Mi. Kayaknya Mami udah kecanduan Nutella, ya. Ini tasmu, sayang. Semoga perjalananmu lancar. Dan ini untukmu. Kayaknya gampang. Aku pasti kangen. Aku baru sadar tugas rumah sebanyak ini. Tapi dapurnya udah bersih. Berikutnya apa? PR-nya Gina. Kapan? Lukisan papa indah, kan? Jadi pelukis aja, ah. Gimana menurutmu, Gina? Wow, cakep banget. Nih, simpen. Satu tugas lagi beres. Makasih, Pak. Sama-sama, nak. Waktunya tidur. Wah, tapi aku belum ngantuk. Kamu ihmut banget. Tutup matamu, anak pintar. Aku nggak bisa tidur, Pak. Oh, papa tahu. Mau papa bacain dong, ngeng? Mau banget. Oke, udah nyaman ya. Papa mulai, oke? Dahulu kala, ada seorang putri cantik bernama Gina. Yang doyan makan alpukat. Dia makan alpukat setiap hari. Wow. Suatu hari, monster jahat mengejar alpukat. Aku takut, Pak. Oh, maaf. Ini cuma dongeng, kok. Jangan khawatir. Bagaimana kalau papa Nina boboin? Oh, mau, Pak. Mau. Selamat tidur, nak. Istirahatlah. Aku suka lagunya. Yuk, tarik sis. Yeay. Papa keren. Woo. Yeay. Dengar solo gitar papa. Ini pertunjukan sebelum tidur paling keren. Papa rocker sejati. Rock and roll. Woo. Yeay. Rock and roll. Loh, kok gini? Tidur lagi sana. Tapi, Pak. Maaf, Bapak kebawai suasana. Kamu harus tidur. Kayaknya, cara papa salah. Mamamu pasti lebih paham. Tunggu bentar. Papa tahu. Ah, tidurlah anak manisku. Mama ada di sini. Aku emang pintar. Minum teh dulu, ah. Mama, mama, lihat. Ini harinya. Oh, jadi kotor deh, cubahku. Oke, ayo sayang. Nah, pastikan kamu rapi. Oke, ayo ke sekolah TK. Maaf, hujan. Wah, aku harus gimana nih? Gak apa-apa, sayang. Nah, ini payungnya. Oh, iya. Kan dulu kesambar petir. Aku mau sekolah. Tunggu bentar, ya. Mana tadi tisuku? Eh, bentar. Tirai kamar mandi. Itu solusinya. Oke, mulai dengan lipatan kayak gini. Terus pakai gunting. Potong ujung tirainya. Oke, potongan siap. Nah, sekarang pakai catok rambut. Ini dia. Sekarang udah tertutup. Taraaa. Gimana? Suka mantel baru mama? Iya. Mama juga bikin satu untuk kamu. Nah, kita bisa tetap kering sampai di TK. Wah, keren juga nih. Pasti banyak barang berharga. Wah, apa nih? Hahaha, kejahatan sempurna. Benuh, lari. Ada apa di bawah? Tenang, aku bakal lindungin papa. Biar papa matiin alarmnya. Kita dirampok perhiasannya. Masih ada. Emasnya juga. Beruntung. Hah? Semua hilang, ma. Baju bonekaku dicuri semua. Sayang, papa ikut sedih. Pakai tisu ini. Aku tahu cara betulinya. Buat betuling bajunya, potong balon bagian bawah. Lipat balonnya dan potong sedikit di samping dan atas. Buka balonnya. Baju baru buat boneka. Tapi mungkin kamu harus bantu makein. Lalu potong bagian bawah balon lain. Pas buat celana legging. Yuk, kita tambah warna dengan balon besar. Potong bagian atas dan bawah balon. Dan pasang di pinggang bonekanya. Jadi nih, kau keren. Dia udah kayak model. Nih, baju-baju baru buat bonek kamu. Wah, pak. Kerennya. Modis lagi. Halo, aku suka gaunmu. Kamu cantik banget pake baju baru. Sub indo by broth3rmax